Terima kasih. Sebelumnya ratusan makam di TPU Bobojong ini dibongkar karena sebagian kawasan TPU sudah terendam air bendungan jati gede, bahkan beberapa makam sudah tidak terlihat karena terendam, tidak sempat dipindahkan oleh pihak keluarga. Menurut keluarga ahli waris, pembokaran makam dilakukan untuk dipindahkan ke tempat pemakaman yang lebih aman karena sudah terendam air bendungan jati gede. Mau dipindahin ke kapling? Makam ya? Makam ya. Makam siapa tadi? Nenek, teteh. Alasan dipindahin nggak apa-apa? Ya udah terendam. Tak terendam. Itu udah berapa lama terendam air? Seminggu, kurang lebih seminggu. Tapi sebelumnya emang udah disini? Udah disini lama. Sekarang bisa dipindahin ke? Ke kapling, Cikareo. Jauh-jauh dari sini nggak? Jauh. Di TPU Bobojong sebelumnya terdapat sekitar 170 makam, setelah didata kini tinggal 105 makam karena sebagian telah dipindahkan ke berbagai tempat oleh pihak keluarga.